Nah setelah itu silahkan kalian scroll ke bawah dan Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi penggunaan disk yang 100% CPU 100% dan memori 100% Nah hal ini bisa mengakibatkan laptop kalian itu menjadi cepat panas dan menjadi lemot Nah terus bagaimana caranya kak untuk mengatasi hal tersebut, caranya sangat mudah Pertama silahkan kalian buka run, caranya klik kanan start Kemudian kita klik run Nah disini silahkan kalian ketik re-edit Ketik re-edit, kemudian kalian klik ok Jika muncul izin silahkan klik yes saja Nah disini kalian klik saja haki local machine Klik sini ya Kemudian silahkan kalian klik system Jika sudah klik system, silahkan kalian klik ctrl set 001 Klik bagian ininya ya, panahnya Nah kemudian jika sudah muncul seperti ini Silahkan kalian klik services Nah setelah itu silahkan kalian scroll ke bawah Dan akan ada folder bernama ndu Nah kemudian silahkan kalian klik ndu Nah di bagian start Silahkan kalian klik kanan Kemudian kalian klik modify Nah disini value datanya silahkan kalian ganti menjadi 4 Dan biarkan base nya seperti ini Dan silahkan kalian klik ok Jika sudah silahkan kalian klik lagi haki local machine Kemudian silahkan kalian klik system Setelah itu silahkan kalian klik ctrl set 001 Kemudian silahkan kalian klik ctrl Nah di bagian e-control Silahkan kalian cari session manager Nah disini ada session manager Silahkan kalian klik ini Kemudian silahkan kalian cari memory management Kemudian pada memory management Silahkan kalian klik panah lagi Dan silahkan kalian klik refresh parameter Nah di bagian enable prefeture Silahkan kalian klik kanan Kemudian klik modify Nah di bagian ini Ubah value datanya Itu menjadi 1 Kemudian base nya Biarkan tetap seperti ini Kemudian silahkan klik ok Setelah itu silahkan kalian close Kemudian silahkan kalian klik kanan logo start Kemudian klik run Nah di bagian sini silahkan kalian ketik services.msc Seperti ini Kemudian silahkan kalian klik ok Nah kemudian silahkan kalian cari Background intelligent transfer service Nah di bagian ini Silahkan kalian klik kanan Dan klik properties Nah Kemudian silahkan kalian ubah startup type Itu menjadi disable Setelah itu klik apply Kemudian ok Nah kemudian silahkan kalian menuju lagi ke Sys mine Nah disini ada Sys mine Jika di komputer kalian Atau di laptop kalian tidak ada Silahkan kalian skip cara ini Nah jika di komputer kalian ada Atau di laptop kalian ada Silahkan kalian melanjutkan cara ini Silahkan kalian klik kanan Sys mine Kemudian klik properties Nah di properties ini Silahkan kalian stop terlebih dahulu Kemudian Kemudian ubah startup type nya menjadi disable Kemudian klik apply Dan ok Dan silahkan kalian close Nah kemudian silahkan kalian lanjutkan langkah berikutnya Dengan cek di kolom deskripsi Nah disitu ada tiga langkah Bagaimana cara mengatasi disk CPU dan memory 100% Nah disitu ada beberapa langkah Yang pertama bagaimana cara mengatasi disk memory atau CPU 100% Yang diakibatkan oleh malware Terus yang kedua Bagaimana cara memaksimalkan RAM Agar penggunaan memory kalian itu bisa turun Kemudian yang ketiga Bagaimana cara mematikan Windows Update Agar apa agar CPU kalian itu juga bisa turun Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami suatu kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih